Untuk menanggapi hal ini, Ahaya mengaku telah meminta konfirmasi dan juga klarifikasi dengan mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Partai Demokrat berharap ada tindak lanjut untuk menjawab seluruh kabar ini. Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat, Bapak Presiden Joko Widodo, untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini. Sehubungan dengan hal itu, saya akan menyampaikan penjelasan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional tersebut. Sebagai pembelajaran bagi kita, karena hal ini bisa terjadi pada partai politik lainnya. Sepuluh hari yang lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat, baik pusat, daerah, maupun cabang, tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader demokrat. Sebelumnya, anggota forum komunikasi pendiri dan deklarator FKPD Partai Demokrat, Sumbur Semiring menyatakan pihaknya akan menggugat surat keputusan kepengurusan Partai Demokrat di bawah kepimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, yang dikeluarkan oleh Menkumham. Mereka mempersoalkan tata cara pemilihan AHY sebagai Ketua Umum dalam Kongres Demokrat pada Maret lalu. PDI Perjuangan meminta Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, untuk menyampaikan secara gamblang siapa pihak yang dimaksud AHY, yang akan mengambil alih Partai Demokrat. Anggota DPR fraksi PDIP, Masinton menilai apa yang disampaikan AHY dapat mengganggu sistem demokrasi yang sedang berjalan dan bisa jadi informasi liar jika tidak dijelaskan secara gamblang. Saya berharap supaya Pak AHY sampaikan langsung secara gamblang siapa orang yang dimaksud atau kelompok yang dimaksud, karena pernyataan ini memiliki implikasi terhadap pemerintahan di bawah Presiden Pak Jokowi, apalagi nanti ini menjadi sebuah informasi liar jika tidak dijelaskan secara gamblang, bahwa seakan-akan Pak Jokowi mengingkari dan ingin merusak tatangan demokrasi saat ini. Terima kasih telah menonton!